Saya sampaikan kepada Bapak Hatta Rajasa untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak Yusuf Kala dalam waktu 1 menit. 1 menit mulai dari sekarang. Terima kasih Pak Muhammad Yusuf Kala. Saya bertanya yang ringan saja Bapak. Untuk pencerahan saya, kita banyak mengenal revolusi. Dan kita tahu revolusi biasanya suatu proses yang memang terkadang sulit dikendalikan dibandingkan reformasi. Misalkan, nah kira-kira bagaimana revolusi mental itu? Apakah memang ada suatu values di tanah air kita yang memang sudah tidak sesuai lagi sehingga harus ada revolusi? Misalkan values Pancasila yang kita tak ketahui sebagai filosofis bangsa kita. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mohon Pak Yusuf Kala untuk menjawab dalam waktu 2 menit. 2 menit mulai sekarang. Ya. Revolusi jangan diselartikan seakan-akan sebuah pemberontakan, tidak. Revolusi ialah bekerja cepat, perubahan cepat. Karena kita mengetahui semua. Bapak, calon capresu tiap hari mengatakan kebocoran. Mental artinya. Kalau kita tidak cepat, bagaimana kita bisa atasi itu? Bagaimana masalah-masalah nasional kita yang akibatnya karena mental manusia? Bagaimana korupsi yang besar itu? Bagaimana penjelitian keras? Kalau ini kan asal-usulnya daripada perilaku mental bangsa. Nah, kalau kita hanya evolusi, butuh 20 tahun, sudah habis negeri ini, baru selesai. Jadi kita harus bekerja keras, bekerja bersama-sama. Ini tanggung jawab semuanya. Sehingga pendidikan harus cepat, merata, pendidikan bermutu, budi pekerja yang baik. Itu tujuan-tujuan berbangsa kita. Ini bukan cepat, tapi lambat. Karena kita sudah 60 tahun berdeka, sistem kita masih belum sempurna untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Jadi masalahnya, ialah waktu yang berdesak dan semua kita apabila bekerja bersama-sama, goton royong dalam hal pendidikan. Seperti saya katakan tadi, tidak semua hal dirobat, tapi memasukkannya. Apabila kita bicara bahasa Indonesia, ya kita berikan budi pekerja itu, semangat itu dalam heroisme. Bukan hanya cerita, tapi heroismenya yang kita masukkan. Apabila kita berbicara matematika, bagaimana kejujuran kita masukkan ke situ. Sehingga angka-angka itu jangan dimanipulasi nanti pada waktu besar, contohnya. Itu semua akan menjadi bahagian, sehingga dalam waktu tidak terlalu lama, hal itu dapat kita jelaskan. Dan dengan biaya yang besar, pendidikan kita besar, guru harus diperbaiki dengan cepat. Ketujuan yang harus diperbaiki dengan cepat. Itu semua yang kita sebut suatu proses yang cepat. Proses cepat itu kan namanya revolusi. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Bapak Yusuf Kala untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak Hatta dalam waktu maksimum satu menit. Satu menit mulai dari sekarang. Bapak Hatta, selalu kita menyebut bonus demografi. Apalagi Bapak dan pemerintah selalu berbicara akan terjadi penerbuan karena bonus demografi. Tapi kalau kita tidak hati-hati, bonus demografi bisa menjadi bencana demografi. Karena itu, apa langkah-langkah menurut Bapak Hatta untuk melaksanakan bahwa bonus demografi itu betul-betul bonus, bukan musibah. Terima kasih. Mohon untuk dijawab dalam waktu dua menit, mulai sekarang. Terima kasih. Bonus demografi harus betul-betul kita manfaatkan karena hanya sekali dan tidak akan terulang kembali. Usia produktif ini harus kita jadikan tidak hanya usianya saja yang produktif, tapi produktivitasnya harus kita tingkatkan. Tidak ada jalan lain, dua saja Pak JK. Pertama pendidikan. Pendidikan dan yang cepat adalah bagaimana upaya-upaya kita faktor yang kita sebut dengan total faktor produktivitas masuk ke dalam elemen. Dan itu adalah yang kita sebut dengan sayanan teknologi. Oleh sebab itu, maka bonus demografi ini haruslah kita isi masyarakat Indonesia dengan ilmu pengetahuan dan berkemampuan teknologi. Sehingga bonus demografi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan neto akibat dari bonus demografi tersebut. Kira-kira lebih dari 10 persen perkiraan saya apabila betul kita serius menangani dengan baik. Yang kedua, bonus demografi ini haruslah betul-betul kita manfaatkan di mana kesenjangan usia yang muda, jadi usia 0-15 tahun yang non-produktif dan usia di atas 60 tahun yang tidak produktif. Yang ini, itu kita dekati dengan program-program social protection. Sedangkan program-program yang produktif, kita dorong untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan dua program, yaitu employment dan kewirausahaan. Dengan demikian, maka usia produktif bisa kita tingkatkan produktivitinya. Terima kasih. Berikutnya, saya persilahkan Bapak Hatta Rajasa untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Yusuf Kala dalam waktu maksimum satu menit. Satu menit mulai sekarang. Terima kasih. Barusan saya tadi mendengar Pak JK mengatakan soal sertifikasi guru. Tapi seingat saya, justru itu yang tidak disetujui atau ditolak sistem sertifikasi guru tersebut. Apa betul begitu Pak JK? Terima kasih. Mohon untuk dijawab dalam waktu dua menit mulai sekarang. Karena kita bicara visi-visi. Pak Hatta boleh baca semua visi-visi kita, apakah ada itu? Jelas tidak ada. Yang ada ialah peningkatan seluruh kesejahteraan guru. Tentu kesejahteraan guru itu termasuk sertifikasi. Karena sertifikasi sendiri adalah mengundang-undang. Tidak mungkin seorang presiden bisa dengan seenaknya membatalkan dua undang. Karena itu adalah tidak mungkin Jokowi JK ingin mengatakan sertifikasi ditadakan. Pertama tadi, tujuan kita adalah meningkatkan guru, tujuan guru, kesejahteraan guru. Kedua, ini undang-undang. Tidak mungkin tanpa persetujuan semua partai. Jadi ini adalah tidak mungkin. Dan justru, Jokowi JK tetap ingin ada sertifikasi guru dan segera dilaksanakan sebagainya. Waktu masih tersedia, Pak. Waktu masih tersedia, akan ditambahkan waktu masih ada. Waktu masih ada, satu menit lebih. Satu menit tepat, masih ada. Satu menit. Kita masih mengirim, ini masalah SDL suruh berdaya manusia. Kita masih mengirim telinga kerja di Indonesia keluarga di dalam jumlah yang banyak. Banyak yang mengalami masalah-masalah di negara-negara, timur tengah, juga di tetangga kita. Pertanyaannya, apakah kebijaksanaan mengirim tenaga TKI itu masih dipertimbangkan, atau lanjutkan, atau dihentikan? Bagaimana menurut pendapat Pak Hatta? Mohon maaf, langsung saja dijawab dalam waktu. Waktunya pendek sekali. Dua menit, Pak. Saya berikan waktu dua menit, mulai sekarang. Baik, terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi kita, mengembangkan program-program kewirausahaan, mengembangkan usaha-usaha kecil menengah kooperasi, agar kita dapat meningkatkan employment tenaga kerja di tanah air kita. Itu yang pertama. Sehingga bangsa kita akan menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang terhormat, tidak sekedar mengirim tenaga rumah tangga, misalkan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kami berdapat yang pertama itu harus kita lakukan, Pak Cika. Yang kedua, kita boleh mengirim tenaga ke luar negeri, tapi tenaga skill. Bukan labor atau cheap labor, atau tenaga murah, tenaga kasar. Karena itu akan mengganggu harkat dan martabat bangsa kita. Oleh sebab itu, yang ke luar negeri harus memiliki skill tertentu, harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatannya dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Sedangkan untuk tenaga kerja wanita, saya berpendapat, sebaiknya kita moratorium, karena terlalu banyak persoalan-persoalan yang menyangkut case, legal case, yang mengganggu harkat dan martabat bangsa kita. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin sekalian, nampaknya perdebatan acara ini, debat ini semakin seru, dan tentunya pada segmen berikutnya, kita akan melanjutkan dengan segmen saling berdebat. Namun sebelumnya, kita ikuti lebih dahulu jeda berikut. Terima kasih. Terima kasih.